Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Hari ini kita kedatangan namu yang jauh sekali Namanya Pak Tajuden, Mas Mike Dan Reza Reza, oh iya Reza Wajahnya kayak Reza Hardian ya Kayaknya adunya ini Anak-anakku hari ini kita dapat tamu Tamu itu harus dihormat Tapi ini Alhamdulillah Mas Tajuden ini selain menguasai bahasa China Yang Mandarin atau bahasa Tiongkok Dia juga menguasai bahasa Inggris dan bahasa Arab Dan juga menguasai bahasa Indonesia dan Jawa Ini kita yang jami nih Saking Beruntung Surabaya Ini gempa Surabaya Jadi menguasai tujuh bahasa Masa bahasa daerah ini Baik tadi kita Kalau ingin tahu Ternyata tadi Kita dialog di awal Banyak pengalaman Banyak jurusan Kita punya bangsa yang besar ya Orang Madura itu di seluruh dunia ada Orang Padang di seluruh dunia ada Kenapa orang Padang Orang Jawa di seluruh dunia ada Karena mereka maju Karena mereka suka merantau Termasuk Pak Tajimin yang suka merantau Akhirnya dia bisa belajar Ini adalah dokter ini ya Dokter Pak Majudin G Dari China S2-nya sudah ya Dari China sudah Tinggal meneruskan S3-nya nanti Masih proses Jadi saya kemarin 22 hari Tahun 2013 itu diantar Pak Tajimin Di keliling China Ke Hangzhou Universitas Cichang University Ini hal ma Yang luar biasa Selain belajar Learning by doing Learning by picnic Learning by Mengenal culture Budayanya Budaya China Etos kerjaannya Wah keren tuh Di sana Waktu kita jalan Wuh bersih luar biasa Di sana Juga sungainya Tidak ada yang kotor Tiap hari dibersihin Saya sampai Mandi itu Keluar itu kelihatan Semoga kita juga punya budaya Ketularan budaya Etos kerjanya kuat Kan tadi kita Di kelas 12 itu Minggu ini kan Motivasi kerja Saya meniru dari Bapak Bapak Siapa ya Bapak Sadia Gauno Untuk punya Kalau pengen maju sukses Jadi triliuner Punya haru kerja Kerja keras Kerja cerdas Kerja tuntas Kerja ikhlas Dan kerja Yang terakhir itu Dari saya sendiri Kerja berimbas Yang punya manfaat Bagi yang lain Berikutnya Nanti Biar lebih lengkap Nanti akan Diurekan oleh Pak Sadia Mas Reja Dan William Mas Mike William Tapi sebelumnya Ada Dari kepelah sekolah dulu Wakil-kepelah sekolah Di Wakil Bu Ernie Karena Bu Ernie dulu Bersama-sama saya Ke Cina 22 hari Dengan Bu Ida 3 orang Terima kasih Silahkan Bu Ernie Kasih Introducing dulu Katanya Sebelum dimulai Masa Assalamualaikum 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 Pada prinsipnya Saya pernah Bertemu Mas Taju Ini masih Mahasiswa Di Cecang Universiti Saya pasti Tersana Kunjungan Sebagai Guru Untuk mendapatkan Pelatihan Bahasa Mandarin Di Cecang Universiti Selama 21 Pesan saya Pengalaman saya Disana Alhamdulillah Disana Untuk muslim Jangan khawatir Masalah makan Karena di kampus Sudah disediakan Food court Yang halal Jadi khusus Untuk muslim Sudah ada food courtnya Dimana Yang masak Yang melayani Semuanya Muslim Jadi jangan khawatir Pecel tipi ada Pecel tipi ada Mungkin Rasa itu Masih Perlu menyesuaikan Ya Kalau rasa Karena Selera Hidat Indonesia Sedangkan sama Dengan hidat Vina Tapi pada prinsipnya Untuk makan Kemudian Kemudian Untuk Kembangan seni Dan sebagainya Disana Cukup bagus Jadi kami pun Diajari Bagaimana Menulis Kaligrafi Aturan-aturan Menuliskan Nulis Mandari Ansar Ansar Namanya Nah itu Kami diajari Menggores Tidak boleh salah Kalau salah Ketahuan Jadi dari goresan Ketahuan Kalau cara Menggoresnya Salah Nah itulah Kelebihan Dari Bangsa Vina Jadi mereka Sangat Sangat Memegakerak Tradisi Kemudian Kedisiplinannya Itu yang Empat Kita Keladangi Jadi disana Selama serba Teratur Kanting Tidak dibuka Kalau tidak Jam Istirah Jadi Kalau Kelaparan Ya sudah Di kampus Saja Itu yang Saya peroleh Dan Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam Terima kasih